oke bapak ibu kita berjumpa lagi ya langsung saja ya bercepat kita bapak ibu tips kita hari ini sangat sangat bermanfaat yaitu adalah ini adalah bekas tanaman kita ya bekas tanaman polybag ini perhatikan ada perakarannya ya jadi tips kita hari ini adalah bagaimana caranya bapak ibu di media polybag kita akan membuat kembali subur bapak ibu ya jadi media tanam yang sudah misalnya panen kita olah lagi menjadi media tanam yang lebih subur lagi ya bagaimana tipsnya bagaimana apa namanya trik-triknya ya supaya media tanam kita cukup subur ya oleh sebab itu kita akan kemana-mana supaya tidak gagal paham ya oke oke bapak ibu inilah media tanam ini bekas ya bekas media polybag yang sudah kita tanam ini lihat perakarannya masih ada ya tips kita adalah bagaimana caranya supaya subur kembali ya bapak ibu yang hal pertama dilakukan adalah ini dia ini media tanam yang sudah pertama kali ya jadi pertama kali adalah lakukanlah namanya bongkar ya bongkarlah semua media tanam itu yang kedua adalah lakukan pengeringan ya pengeringan atau pecahkan dia bapak ibu di di lahan lah kira-kira seperti itu dan usahakan ini tanahnya sudah halus ya begini halusnya bapak ibu bertujuan supaya lebih namanya lebih subur lagi dan juga tidak tanah kita tidak padat ya dan kita keringkan di kena langsung sinar matahari langsung ya bertujuan supaya media tanam kita ini apabila ada jamur atau patogen yang merugikan supaya mati bapak ibu itulah tujuannya melakukan penjemuran dan juga penjemuran ini juga supaya menaikkan pH ya bisa juga apabila tanah kita terlalu basah dia menepoli jadi lakukanlah pengeringan ya supaya media kita itu kering dan juga menaikkan pH tujuan kita bapak ibu ya dan seperti itu dan juga kita tambahkan lagi ini yang ketiga adalah kompos ya inilah kompos yang sudah matang sempurna bapak ibu ya ini harus bapak ibu ya ini harus lihat perhatikan ini semua bahan-bahan organiknya sudah terdekomposi sempurna dan strukturnya juga halus apabila begini diremah bentuknya akan seperti ini dan tidak mengandung air bapak ibu kalau mengandung air berarti kompos kita tidak masa sempurna dan kita kita pecahkan dia akan seperti tanah kembali lagi balik seperti itulah kira-kira bagaimana cara melihat kompos yang masa sempurna ya dan juga kalau kita cium dia bapak ibu dia akan cenderung seperti aroma bau tanah pastinya bapak ibu ya jadi bahan organik tadi sudah namanya terdekomposisi itulah ciri-ciri kompos yang sudah masa sempurna bapak ibu ini wajib bapak ibu ya supaya tidak menimbulkan namanya jamur dan patogen dan juga begini ini juga bahan yang ketiga adalah sekam ini juga sekam ini berapa kali saya bilang ini wajib dipermentasi supaya tidak menimbulkan jamur patogen dan nematoda supaya tidak merugikan tanaman kita bapak ibu itu kira-kira jadi semua bahan-bahan itu wajib dipermentasi perlu diingatkan dan langsung saja kita campur permandingannya bapak ibu saya lupa tadi permandingannya adalah satu banding satu oke ya kira-kira seperti itu langsung saja semua bahannya dicampur kita pakai tangan saja lebih klasik lebih cepat oke bapak ibu ya ini sudah tadi kita percepat mengembisikan waktu kita perhatikan jadi ibu bapak ibu jadi beginilah jadinya ya permandingannya sekam itu nampak ya bapak ibu ya sekam itu bertujuan supaya memperbaiki struktur tanah ya jadi perakarannya nanti bisa cepat deh bapak ibu jadi medik kita nanti juga tidak cepat namanya memadat bapak ibu ya jadi strukturnya lebih gembur dan juga pastinya perakatan namanya lebih diluasa ya sehingga tanaman kita menjadi subur bapak ibu itulah tujuan sekam itu nah gini akhirnya kita seperti ini bapak ibu nah ya dia akan lebih bagus inilah inilah media racik kita yang pastinya sudah subur bapak ibu ya dan juga steril langsung saja kita masukkan dalam media polide ya caranya gampang saja begini ini khusus untuk semua tanaman bapak ibu ya mau sawi sayur cabai sama saja ini oke beginilah kira-kira bapak ibu ya oke oke begitulah bapak ibu cara kita bagaimana meracik media polide supaya subur ya subur dan pastinya steril itu paling penting bapak ibu apabila tanaman kita walaupun subur tapi tak steril banyak namanya namanya jamur nematoda atau jamur pusarium itu pasti namanya sia-sia bapak ibu hal kedua itu harus identik dan harus bergantung erat bapak ibu ya supaya tanaman kita subur saya kira cukup sekianlah bapak ibu bagaimana video kita semoga bermanfaat dan semoga memberi inspirasi kepada bapak ibu untuk menanam ya saya kira cukup sekian video kita dan salam organik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati